Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahibihi wa man tabi'ahu wa mawala hama ba'd Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas al-kawa'id Tata bahasa berkaitan dengan al-adad wal-ma'dud Angka atau bilangan dan yang terbilang Pembahasan ini ada di buku pegangan siswa kelas 11 Madrasa Aliyah di halaman 7-10 Mari kita mulai pembahasannya Al-kawa'id Tata bahasa Unzur, lihatlah, walahiz amati al-adad wal-ma'dud Bilangan dan yang terbilang Fima yali yang ada di bawah ini Kita akan melihat yang pertama adalah Al-adad Bilangan Disini terbagi menjadi dua Yaitu Muzakkar dan mu'annas Bilangan yang mu'zakkar dan bilangan yang mu'annas Mari kita perhatikan Bilangan yang mu'zakkar Wahid Untuk yang mu'annas Wahidah Perhatikan Wahid Satu Wahidah Satu Wahid Untuk mu'zakkar Wahidah Untuk mu'annas Untuk bilangan dua Isnan Kemudian untuk mu'annas Kemudian untuk mu'annas Justru berbentuk mu'zakkar dan tidak ada tanda Tanda mu'annas disini yaitu Tak marbutah Dan ini berlaku Tiga sampai sepuluh Untuk al-adad Coba kita perhatikan Coba kita perhatikan Asyaratun 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 Tayyip Nastamir Kita lanjutkan lagi Disini adalah bentuk al-adad wal-ma'dud Al-adad Bilangan Al-ma'dud Yang terbilang Kita bisa mengatakan Al-adad Angka Al-ma'dud Sesuatu yang dihitung dengan angka tersebut Tayyip Disini kita lihat Muzakkar Dan mu'annas Ada benda yang mu'zakkar Dihitung dengan hitungan-hitungan mu'zakkar Benda yang mu'annas Dihitung dengan hitungan Angka-angka mu'annas Tayyip Kalamun Wahid Satu pena Majalatun wahidah Satu majalah Tayyip Jika kita perhatikan Kata kalamun adalah benda mu'zakkar Dan majalatun benda mu'annas Dan kita bisa melihat bahwa Bendanya dulu disebutkan Baru angkanya Sesuai dengan mu'zakkar dan mu'annasnya Kalamun wahidun Majalatun wahidatun Tayyip Kalaman Isnan Majalatan Isnatan Bisa kita lihat perbedaannya Isnan Isnatan Sesuai dengan bendanya Yaitu benda Muzakkar dan benda mu'annas Untuk dua ini juga disebutkan Bendanya dulu Kemudian baru bilangannya Tayyip Salah satu aqlam Salah sumajalat Untuk tiga sampai sepuluh Disebutkan bilangannya dulu Baru kemudian Bendanya Atau yang terbilang Dan bendanya Harus berbentuk jama' Berharokat jar Berharokat di bawah Tayyip Arba'antu aqlam Arba'u majalat Khamsatu aqlam Khamsu majalat Sittatu aqlam Situ majalat Sab'antu aqlam Sab'u majalat Samaniyatu aqlam Samani majalat Tis'antu aqlam Tis'u majalat Asyratu aqlam Asyru majalat Tayyip Nastamir Kita lanjutkan lagi Disini ada catatan Yang pertama Jika adadnya berupa bilangan 1 dan 2 Jika angkanya adadnya Berupa bilangan 1 dan 2 Maka ma'adudnya Maka Yang dihitung Atau benda yang dihitungnya Sama dengan adadnya Muzakar Muzakar Mu'anas Mu'anas Ya sebagaimana contoh yang sudah kita sajikan tadi Kemudian catatan kedua Jika adadnya berupa bilangan 3 sampai 10 Maka ada 2 ketentuan Yaitu Ma'adudnya Bendanya Harus berbentuk jama' Majrur Atau yang dibaca jar Kemudian selanjutnya Bentuk adad dan ma'adudnya Harus berbeda dalam hal mu'zakar dan mu'anas Jika ma'adudnya mu'zakar Maka adadnya harus mu'anas Dan jika ma'adudnya mu'anas Maka adadnya harus mu'zakar Sebagaimana contoh yang sudah kita sajikan tadi Baik Nastamir Kita bisa melihat hitungan 1 sampai 20 Muzakar Muzakar Mu'anas 3-10 kalima, 3-10 mjelta 14-10 kalima, 4-10 mjelta 15 kalima, 5-10 mjelta 16 kalima, 6-10 mjelta Bisa dilihat lagi Bagaimana perubahan-perubahan pada contoh-contoh Angka 11 sampai 20 ini Baik adat maupun ma'dudnya Kita lihat Bilangan dan yang terbilang Dari 21 sampai 99 Zahkar mu'ennaz 21 kalaman 21 majalatan Wablusatu penna Wablusatu majalatan 22 kalaman 22 majalatan 23 kalaman 23 majalatan 28 kalaman 38 majalatan 41 kalaman 41 majalatan 28 kalaman 58 majalatan 22 kalaman 22 majalatan 78 kalaman 78 majalatan Sab'ah Wa samanuna kalaman 87 penna Sab'un Wa samanuna majalatan 87 majalah Tis'ah Wa tis'una kalaman 99 penna Tis'un wa tis'una majalatan 99 majalah Bisa kita perhatikan Bagaimana perubahan adat Dan ma'dudnya Untuk hitung-hitungan 21 sampai 99 Bayi Nestamir Kita akan lihat Satu catatan Yaitu catatan ketiga Jika Adatnya Berupa bilangan 11 sampai 99 Maka ma'dudnya Berupa Mufrat Mansub Yang dibaca Nasab Tunggal Berharokat di atas Ya atau yang dibaca Nasab Bayi Nestamir Kita akan melihat Hitungan 100 sampai 900 Muzakkar Mu'annas Mi'atu qalamin 100 penna Mi'atu majalatin 100 majalah Kita bisa melihat Tidak ada perubahan Untuk adatnya Dan ma'dudnya Berbentuk Mufrat Atau tunggal Dan berharokat Jar Harokat Dua di bawah Mi'atu qalamin Mi'atu majalatin Mi'atu qalamin Dua ratus penna Mi'atu majalatin Dua ratus majalah Tayyip 500 500 500 500 Mujalatin 500 Mujalatin Bisa kita lihat bagaimana Adat dan ma'dudnya Kalau kita lihat bahwa adatnya Tidak berubah Baik untuk Muzakkar Maupun untuk Mu'annas Tayyip Nasabir Hitungan bilangan untuk 101 sampai 110 Atau 901 sampai 999 Kita bisa melihat Muzakkar Mu'annas Mi'atu Wa qalamun wahidun 101 pena Mi'atun Wa majalatin Wahidatun 101 majalah Kita bisa lihat Untuk 101 Posisi Ma'dudnya Benda yang dihitung Yang terbilang Itu ada di posisi tengah Tayyip Mi'atan Wa qalaman Isnan Dua ratus Dua pena Mi'atan Wa majalatan Isnatan Dua ratus Dua majalah Tayyip Salasu Mi'atin Wa qamsatu Aqlam Tiga ratus Lima Pena Salasu Mi'ah Wa khamsu Majalat Tiga ratus Lima Majalat Tayyip Coba kita lihat Untuk Ribuan Alef Alef Dhafaktu Contohnya Dhafaktu miliuna rubiyatin Saya telah membayar Satu juta rupiah Ilal ba'i' ke pedagang Bayit Milyar Yang artinya Milyar Ishtaraitu al bayit Saya telah membeli sebuah rumah Bi miliari rubiyatin Dengan harga Dengan harga Satu miliar rupiah Bilyun Artinya Triliun Misal Si'arul funduk Harga hotel Bi miliuna rubiyatin Satu triliun rupiah Bayit Neskemir Coba kita lihat Ada catatan Catatan yang keempat Jika adatnya berupa Bilangan seratus Sampai seribu Hingga jutaan Atau kelipatannya Maka Ma'adudnya Yaitu Benda yang dihitungnya Berbentuk Mufrat Majrur Berbentuk tunggal Dan berharokat Di bawah Tadi sudah kita Sajikan Catatan yang kelima Jika adatnya Jika bilangannya Berupa bilangan Seratus satu Seratus dua Atau Sampai dua ratus dua Atau Sembilan ratus satu Sampai Sembilan ratus dua Maka Ma'adudnya Seperti Untuk bilangan Satu Sampai dua Yaitu Sama dengan Adatnya Muzakar Muzakar Atau Mu'annas Mu'annas Jika berupa Bilangan Seratus tiga Sampai Seratus sepuluh Sampai Dengan Sembilan ratus tiga Sampai Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Maka Ma'adudnya Benda yang terbilangnya Seperti untuk Bilangan tiga Sampai sepuluh Harus berbentuk Jama' Majrur Yang dibaca Jar Bentuknya Jama' Kemudian Harokatnya Dibawah Tayyip Tayyip Naskamir Ayin Al-adad Wal-ma'dud Fima yali Tentukanlah Al-adad Bilangan Wal-ma'dud Dan yang terbilang Fima yali Berikut ini Ar-rakam Al-awwal Labisu fil kahfi Salas Salas Sami'ati Sanah Mereka Tinggal Di Goa Selama Tiga ratus Tahun Dari Ungkapan ini Al-adad Salas Sami'ah Merupakan Al-adad Kemudian Kata Sanah Sanah Atau yang artinya Tahun Adalah Al-ma'dud Dalam Kalimat ini Tayyip Ar-rakam Zani Ishtaraitu Al-mihfaduh Saya telah membeli Sebuah Tas Bi Mi'ati Al-fi Rubiyah Dengan Harga Seratus Ribu Rupiah Jika Kita melihat Kalimat ini Kata Mi'ati Al-fi Itu merupakan Al-adad Atau bilangan Kata Rubiyah Merupakan Al-ma'dud Yang terbilang Ar-rakam Al-salis Qarahtu Al-fa Kitabin Saya telah membaca Seribu Kitab Kata Al-af Merupakan Al-adad Dan Kata Kitab Merupakan Al-ma'dud Ar-rakam Ar-rakam Ar-rabi' Indi Khamsatu Al-af Kitabin Saya Memiliki Lima Ribu Kitab Kata Khamsatu Al-af Lima Ribu Merupakan Al-adad Atau Bilangan Kemudian Kata Kitab Merupakan Al-ma'dud Atau yang terbilang Ar-rakam Al-f Fisunduk Milyaru Rubiyatin Di dalam kotak Terdapat Milyaru Rubiyatin Satu Milyar Rupiah Kata Milyar Merupakan Al-adad Dan Kata Rubiyah Merupakan Al-ma'dud Di dalam kalimat ini Milyar Terim Milyar Milyar Imla Al-faragat At-talyah Bil-adad Wal-ma'dud Al-munasibayin Imla Al-faragat Isilah yang kosong At-talyah Berikut ini Bil-adad Dengan Bilangan Wal-ma'dud Dan Yang terbilang Al-munasibayin Yang sesuai Saya telah membeli tas B dengan harga 100 ribu rupiah Kita akan tulis dengan 100 ribu rupiah 100 ribu rupiah Kita akan isi 1000 kitab Saya telah membaca 1000 kitab Rekam al-salis Saya akan menambah 5000 kitab Adat dan mahdud yang sesuai 5000 kitab Saya memiliki 5000 kitab 5000 kitab Rekam al-rabi' Yakra'u nukta-nukta al-quran fil masjid Akan kita isi dengan 2 juta orang laki-laki Bukannya adalah Miliuna rojulin Atau miliuna ni rojulin Yakra'u miliuna rojulin Al-quran 2 juta orang laki-laki Yakra'u membaca al-quran Al-quran fil masjid Di dalam masjid Rekam al-quran Fil masna di dalam pabrik 1 miliar laki-laki Kita akan isi Miliuna rojulin Fil masna di dalam pabrik Miliuna rojulin 1 miliar laki-laki Nastamir Had jumalan kamafil misal Datangkanlah kalimat Sebagaimana contoh Di dalam contoh ini Dicantumkan Angka Dalam hal ini 1 juta di atas gambar Dan disebutkan Angka tersebut Dalam tulisan kata Di bawah Gambar uang ini Al-matlub Tagihannya Miliuna rubiyatin 1 juta rupiah Tayyip Nastamir Kita lanjutkan lagi Al-matlub Ar-ba'atu malayina rubiyatin Tagihannya 4 juta rupiah Nastamir Kita akan tulis Al-matlub Tagihannya 50 miliuna rubiyatin Tagihannya 50 juta rupiah Suma Al-matlub 11 miliuna rubiyatin Tagihannya 17 juta rupiah Tayyip Nastamir Nastamir Al-matlub 33 miliuna rubiyatin Suma Al-matlub 13 miliuna rubiyatin 13 miliuna rubiyatin 13 juta 500 ribu rupiah Tayyip Nastamir Al-matlub 18 miliuna rubiyatin Yang dibutuhkan 98 juta rupiah Suma Al-matlub Salasa 18 miliuna rubiyatin Yang dibutuhkan Atau tagihannya 63 juta rupiah Payit Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa menambah pemahaman kita terhadap bahasa Arab Syukran ala ihtimamikum Wa ila liqa Wa akhiran Atkulu lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton